Viral video singkat seorang pemuda menggunakan pakaian seragam SMA jalan-jalan di Bekah, Arab Saudi. Maka dalam caption, ia menyebut dirinya tengah bolos sekolah. Asi pemuda tersebut menuai pro-kontra setelah video diunggah di akun TikTok at Tio Domber pada Sabtu 11 Juni 2022. Dalam video tampak pemuda tersebut berjalan santai sambil melihat-lihat dan menunjukkan gedung tinggi. Pemuda yang tidak diketahui identitasnya ini berjalan sambil membawa jaket. Penampilannya pun seperti pelajar yang tengah bolos sekolah. Sementara itu suasana di Bekah tampak padat. Mereka pun berlalu-lalang tak menghidalkan pemuda tersebut. Namun saat asyik berjalan, pemuda itu malah hendak menabrak pengunjung lain yang sedang berjalan di lokasi tersebut. Dalam captionnya, ia bertanya pada warganet kemana mereka paling jauh untuk bolos. Hingga Rabu 15 Juni 2022, video ini telah ditonton lebih dari 5,8 juta kali dan disukai lebih dari 600 ribu kali. Banyak warganet yang meninggalkan komentar kocak di unggahan tersebut. Meski begitu, video itu juga justru mengundang pro-kontra. Namun siapa sangka ternyata ada kisah haru di baliknya. Melalui unggahan lainnya, akun TikTok at Yodomber membagikan kisahnya sekaligus membalas warganet yang mengira video yang ia unggah adalah editan. Rupanya video pemuda tersebut berseragam SMA berawal dari ajakan sang ayah untuk berangkat haji bersama. Sang ayah ternyata sudah mempersiapkan tabungan haji untuk berangkat ke Tanah Suci. Tak disangka ternyata panggilan haji itu datang lebih cepat yakni pada tahun 2019. Akhirnya pemuda tersebut berangkat haji bersama keluarga. Setelah 3 bulan pulang dari haji, ayah pemuda tersebut meninggal dunia. Lebih lanjut, ia berjanji akan menjadi anak yang membanggakan.